Kabar soal penemuan kombinasi obat COVID-19 oleh tim peneliti Universitas Erlangga mendapat apresiasi banyak pihak. Meski demikian, sejumlah ilmuwan dan akademisi masih skeptis dengan temuan ini karena belum melihat laporan hasil uji klinis fase 3 secara lengkap. Universitas Erlangga telah menyerahkan hasil uji klinik fase ketiga kombinasi obat COVID-19 bagi pasien tanpa ventilator kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pembelihan Ekonomi Nasional atau KPC PEN pada Sabtu lalu. Kini tim peneliti gabungan sedang menunggu Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan BPOM memberikan izin produksi dan izin edar obat tersebut. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pembelihan Ekonomi Nasional KPC PEN, Andika Perkasa akan menemui Kepala BPOM pada pekan depan agar izin produksi segera diberikan. Makanya untuk perencanaan produksi segera kita hadirkan Gimia Farma, Lembaga Farmasi PORI, Lembaga Farmasi Yang Tandaran, Ikatan Dokter Indonesia, Apoteker Indonesia. Sekarang langsung kita bangun, kita inventarisir bahan bakunya apa saja. Ketua tim penelitinya ada di sini. Segera kita rencanakan termasuk proposal anggaran dan seterusnya. Titilnya, sambil menunggu itu tadi. Lebih cepat, lebih bagus. Beberapa ilmuwan dan akademisi berharap tim peneliti membuka data hasil uji klinis fase ketiga melalui jurnal yang terakreditasi. Agar klaim efektivitas obat bisa dikritisi bukan hanya oleh BPOM. Mereka juga berharap BPOM tidak terburu-buru mengeluarkan izin edar. Jadi tidak ada alasan argumentasi yang dipakai bersifat kedaruratan. Karena kita harus melindungi kepentingan publik, apakah memang hasilnya cukup akurat dari saintifiknya. Jadi kalau saintifik peneliti UNER ini tidak memenuhi syarat, hasilnya tidak bisa dipercaya dan sebaiknya tidak akan diizinkan untuk beredar. Jadi harus dipertanggungkan dulu bagaimana persyaratan validitasnya. Ini yang paling penting. Saya ingin melihat laporan resminya. Dan kita semua harus melihat bagaimana prosesnya berdasarkan aturan-aturan penelitian clinical trial. Baru kita mengatakan apakah klaimnya dapat dipercaya atau tidak. Komunikasi kita juga hati-hati. Karena apa? Karena yang namanya obat itu kan juga ada indikasi. Obat ini untuk pasien yang seperti apa? Misalnya, ini sih usia. Pasien ini, apakah obat ini juga bisa diberikan orang yang comorbid misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita akan baru tahu kalau data klinisnya bisa dievaluasi secara terbuka. Dan mungkin saat ini satu-satunya yang mampu melakukan itu adalah PETOM. Ahmad Utomo berharap peneliti UNER memberikan data uji klinis secara transparan agar temuan kombinasi obat ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, namun juga bagi proses pengendalian wabah COVID-19 di seluruh dunia. Seperti apa yang pernah dilakukan ilmuwan di Inggris ketika mengumumkan efektivitas obat dexametasol bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat. Tim Liputan